Halo para pecinta battle through the heavens dimanapun kalian berada Gimana nih kabar kalian yang udah lelah beraktifitas seharian Udah siap beristri jahat ditemani dengan kelanjutan cerita dari Mang Oyan Kuilah kita kancutkan perjalanannya dan selamat berimajinasi Cerita masih berkancut dengan kelompok sihaoyan yang pada saat ini berendam di kolam empat warna Semua orang pada saat ini sangat bersemangat dan bisa merasakan energi yang melonjak yang masuk ke dalam tubuh masing-masing Mata air spiritual empat warna ini sangat bermanfaat bagi semua orang Sihaoyan duduk bersilah di mata air dan merasakan aliran energi abadi mengalir ke dalam tubuhnya Bintang ketiga di dantian sihaoyan juga pada saat ini sudah menjadi semakin terang Seiring berjalannya waktu tak lama kemudian terdengar guntur menggelegar di atas kelapa sihaoyan Pada saat ini kesengsaraan abadi bintang tiga benar-benar telah terkondensasi pada ilusi Sihaoyan pun perlahan mengangkat kelapanya dan sihaoyan tidak merasa takut menghadapi kesengsaraan abadi ini Sihaoyan justru menantikan hal tersebut karena sihaoyan telah mengembangkan tubuh guntur dewa kuno Guntur kesengsaraan abadi dari bintang tiga ini tentu saja lebih kuat jika dibandingkan dengan sihaoyan Oleh karena itu bagi sihaoyan pada saat ini hal tersebut dapat dianggap sebagai jalan alternatif untuk meningkatkan kekuatannya Sihaoyan pada akhirnya perlahan membuka matanya dan merasakan bintang tiga di tubuhnya pada saat ini mengandung energi abadi yang agung Pada akhirnya sosok sihaoyan segera melesap dan tergantung di udara sambil memandangi awan yang berkelap-kelip Meskipun awannya tidak besar tetapi sihaoyan tahu bahwa kekuatan guntur ini cukup untuk dengan mudah merobek-robek dagingnya Namun meskipun begitu bagi sihaoyan yang memiliki warisan dari dewa guntur hal ini bukanlah sesuatu yang sulit ditangani Secara alami sihaoyan mampu menjinakan guntur malah petaka abadi yang menimpanya Tetapi sihaoyan pada saat ini benar-benar tidak ingin menjinakan guntur tersebut Sihaoyan ingin menggunakan kekuatan guntur untuk meningkatkan kekuatan tubuh fisiknya Dengan begitu maka sihaoyan benar-benar akan bisa lebih meningkatkan tubuh guntur dewa kuno Pada akhirnya guntur di langit menderu seperti naga yang mengejutkan semua orang dan pada saat ini melesat ke arah sihaoyan Sihaoyan tidak mengelak dan sihaoyan pada saat ini segera mengeluarkan teknik tubuh guntur dewa kuno tubuh guntur misterius Bersamaan dengan hal tersebut pada saat ini kilat benar-benar menyambar dengan ledakan Dengan suara keras ini semua guntur kesengsaraan abadi benar-benar menghantam dan menyelimuti tubuh sihaoyan Sihaoyan pada saat ini benar-benar telah meremehkan kekuatan guntur yang melesat Guntur benar-benar merobek daging dan darah termasuk juga dengan tulang sihaoyan Energi kekerasan menyapu tubuh sihaoyan dengan gila-gilaan dan sihaoyan meraung kesakitan Sihaoyan menggertakan giginya dan darah segera mengalir dari sudut mulutnya Gelembung darah meledak satu demi satu di kulit sihaoyan dan otot serta tulangnya terkoyak senti demi senti Tetapi meskipun begitu kesadaran sihaoyan pada saat ini masih tetap jernih Sihaoyan terus-menerus mengoperasikan tubuh guntur dewa kuno di dalam tubuhnya Guntur kesengsaraan abadi ini merobek tubuh sihaoyan dan tubuh guntur dewa kuno juga segera memperbaikinya Namun pada saat ini sebelum petir pertama dari kesengsaraan abadi menghilang Petir kedua dari kesengsaraan abadi segera jatuh dan sihaoyan masih tidak menghindar Sihaoyan membiarkan guntur ini menghantam tubuhnya dan seketika suara patah tulang terdengar di udara Mata sihaoyan pada saat ini memerah karena kekuatan guntur ini benar-benar lebih dasyat Namun sihaoyan pada saat ini masih dipenuhi dengan tekad dan ketekunan yang sangat kuat Pada saat ini hanya siha zeng hui yang menonton sihaoyan yang sedang berhadapan dengan kesengsaraan abadi Siha zeng hui tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut ketika melihat apa yang dilakukan oleh sihaoyan Meskipun siha zeng hui tidak memiliki tubuh tetapi siha zeng hui pada saat ini patah hati mendengar suara patah tulang Dengan begitu siha zeng hui bisa membayangkan sepenuhnya rasa sakit yang dialami oleh sihaoyan Tanpa sadar siha zeng hui pun bergoma monster macam apakah tuan muda sihaoyan ini Sementara itu di sisi lain kembali ke sihaoyan yang pada saat ini masih mengangkat kelapanya Sihaoyan pada saat ini semakin gila menyerap guntur yang berkeliling di sekitar tubuhnya Pada akhirnya kekuatan petir dari kesengsaraan abadi yang ketiga yang lebih kuat pada saat ini menghantam tubuh sihaoyan Benturan keras pada saat ini segera terjadi begitu petir menyentuh tubuh sihaoyan Di udara sihaoyan segera memuntahkan kembali seteguk darah dan auranya tiba-tiba menjadi lesu Pandangannya pada saat ini semakin kabur dan sihaoyan segera terhuyung dua langkah Tetapi sihaoyan pada saat ini berhasil menenangkan diri dengan pakaian yang pada saat ini sudah diwarnai dengan noda merah darah Sihaoyan terengah-engah dengan darah yang menetes dari ujung jarinya dan jatuh ke mata air Sihaoyan pun bergumam kekuatan fisik sihaoyan pada saat ini masih terlalu lemah Sihaoyan benar-benar hampir tidak bisa menahan guntur dari bencana abadi ketiga ini Pada akhirnya bersamaan dengan sihaoyan yang benar-benar lelah awan petir di langit pun berangsur-angsur menghilang Aura bintang tiga didantian sihaoyan juga benar-benar meledak dengan cahaya yang kuat pada saat ini Meskipun sihaoyan tampak sedikit memalukan tetapi faktanya sihaoyan pada saat ini Benar-benar mengandalikan kekuatan tubuhnya untuk bertahan dari kesengsaraan abadi Setelah awan guntur menghilang tubuh sihaoyan pada saat ini Akhirnya tiba-tiba melunak dan sihaoyan jatuh dari udara Xia Zhenghui buru-buru datang untuk melihat kondisi sihaoyan dan bertanya apakah tuan muda sihaoyan baik-baik saja Sihaoyan pun tersenyum dan berkata bahwa ini bukan permasalahan Sihaoyan akan segera membaik setelah beristri jahat sejenak dan Xia Zhenghui tidak perlu khawatir Setelah selesai berbicara sihaoyan pun segera menutup matanya dan sihaoyan segera tertidur lelap Xia Zhenghui hanya bisa menggelengkan kelapanya tak berdaya melihat penampilan sihaoyan yang tertidur Pada saat ini siha Zhenghui semakin mengagumi sosok sihaoyan di dalam hatinya Ia benar-benar tidak menyangka bahwa sihaoyan akan menerima kesengsaraan abadi ini hanya dengan kekuatan fisiknya Sementara itu pada saat ini di dalam kolam mata air roh kuno empat warna yang memancarkan cahaya redup Semua orang duduk bersilah di mata air dan tubuh mereka memancarkan lingkaran cahaya samar Kekuatan semua orang juga pada saat ini meningkat seiring dengan berjalannya waktu Xiaoyan juga melayang di permukaan mata air dengan santai dengan mata terpejam Namun bersamaan dengan sosok sihaoyan yang tertidur mata air roh kuno empat warna Menampilkan kilatan merah yang menembus ke dalam tubuhnya Tubuh sihaoyan yang terluka pada saat ini benar-benar pulih dengan kecepatan yang mencengangkan Tentu saja selain efek dari mata air ini sihaoyan juga memiliki api surgawi Yakni api surgawi kelahiran kembali nirwana Dengan hal tersebut tentu saja pada saat ini akan sangat meningkatkan kecepatan pemulihan dari sihaoyan Sementara itu Nan Erming juga pada saat ini menjadi semakin kuat dan telah mencapai puncak bintang sembilan dan satu langkah lagi menuju ke dosyan Pada saat ini sumber energi agung yang diberikan oleh mata air roh kuno empat warna membuat Nan Erming sudah memiliki kualifikasi untuk menerobos dosyan Nan Erming pada akhirnya tiba-tiba membuka matanya dan dipenuhi dengan kegembiraan dan berkata bahwa ia akan menerobos ke dosyan Tentu saja Nan Erming pada saat ini sangat gembira karena jika Nan Erming menerobos ke dosyan Maka tim fearless juga pada saat itu akan memiliki kekuatan tambahan yang baru Efektivitas tempur dari tim fearless juga secara alami akan meningkat ke level yang lebih tinggi Selain itu Nan Erming juga selama ini hanya bisa menyaksikan sihaoyan yang bertempur sendirian Dengan Nan Erming yang menerobos ke dosyan maka ia juga akan bisa ikut berkecimpung di dalam pertempuran Pada akhirnya dengan penuh semangat Nan Erming segera berkata kepada Raja Sisik Naga Nan Erming berkata bahwa ia akan menerobos ke dosyan dan pada saat ini ia harus bisa memahami tau Mendengar hal tersebut pada saat ini Raja Sisik Naga segera berkata agar Nan Erming jangan terburu-buru Menurut Raja Sisik Naga pada saat ini bukanlah kesempatan yang baik untuk Nan Erming Mendengar hal tersebut Nan Erming tentu saja sangat terkejut Kegembiraannya seketika menghilang digantikan dengan kebingungan ketika Nan Erming berkata kepada Raja Sisik Naga Nan Erming berkata bahwa ia sudah menyentuh ambang batas dosyan Selama Nan Erming memahami tau maka Nan Erming akan segera bisa menerobos ke tingkat dosyan Mengapa sekarang bukan kesempatan yang baik untuk Nan Erming dan kapankah kesempatan itu akan muncul Raja Sisik Naga pun segera menjelaskan bahwa Nan Erming memang telah memenuhi syarat untuk menerobos ke tingkat dosyan sekarang Tetapi Nan Erming berbeda dari Long Yi dan Long Sitian Bakat Nan Erming berbeda dengan bakat Long Sitian dan Long Yi dan tidak bisa dibandingkan Terlebih lagi pada saat ini Nan Erming juga memiliki satu tubuh fisik dengan dua jiwa di dalam tubuh fisik tersebut Jika mereka tidak berhati-hati maka mereka berdua akan terpecah oleh bencana abadi Mendengar apa yang baru saja dijelaskan oleh Raja Sisik Naga Nan Erming pun merenung dan perlahan menjadi sedikit lebih tenang Sementara itu Raja Sisik Naga segera kembali menjelaskan dengan kata lain dengan kondisi mereka saat ini Peluang keberhasilan mereka untuk menerobos ke dosyan kurang dari 20% Jika Nan Erming ingin mati maka Nan Erming bisa mati sendiri tanpa harus mengajak Raja Sisik Naga Pada saat ini jika mereka ingin menerobos ke tingkat dosyan setidaknya mereka memiliki setengah lebih peluang kesuksesan Nan Erming pun terdiam mendengar apa yang baru saja dijelaskan oleh Raja Sisik Naga Nan Erming juga berpikir tentu saja Raja Sisik Naga tidak akan menipu Nan Erming Hal itu dikarenakan nyawa dari Nan Erming juga merupakan nyawa dari Raja Sisik Naga Terlebih lagi apa yang dikatakan oleh Raja Sisik Naga juga memang benar Longgi dan Long Sitian berasal dari klan naga dan garis keturunan alami mereka tidak sebanding dengan Nan Erming Dengan begitu mereka bisa dengan paksa menerobos dosyan dan bertahan dengan kekuatan fisik mereka Pada akhirnya di dalam keputus asahan ini Nan Erming pun tidak memiliki pilihan lain selain menekan orijin kaisar di dalam tubuhnya Nan Erming hanya duduk bersilah di mata air spiritual kuno empat warna untuk menghangatkan darahnya Sementara itu kelompok Tim Fearless yang lainnya pada saat ini menerobos satu demi satu Pada saat ini Xiao Zhan Feng Feng Ziying dan King Mu Er adalah orang yang menerobos pertama kalinya Mereka pada saat ini telah mencapai puncak dodi bintang sembilan dan kekuatan mereka secara alami benar-benar semakin kuat Menurut kecepatan dari pelatihan ini tampaknya Tim Fearless akan segera memiliki dosyan yang banyak di kemudian hari Dengan begitu kekuatan Tim Fearless juga akan segera meningkat dan tentu saja hal itu adalah sesuatu yang baik Jika semua orang bisa menerobos ke dosyan sebelum bertemu dengan kelompok aliansi dosyan dan alam dewa darah Tekanan yang dialami oleh Xiao Zhan benar-benar akan menjadi jauh lebih sedikit Dengan begitu maka mereka akan mampu menghadapi pertempuran di masa depan dengan perasaan lebih tenang Sementara itu pada saat ini Hua Hong Er, Lang Tian, Jing Wu Chen, Zeni, dan Qian Ning juga telah menerobos Pada saat ini kekuatan semuanya telah meningkat dan mereka telah mencapai tahap awal dodi bintang sembilan Pada saat ini hanya Hua Hong Er sendirian yang masih berada di dodi bintang delapan Tetapi meskipun begitu kekuatan mereka pada saat ini benar-benar telah meningkat secara signifikan Tetapi dengan kekuatan semua orang yang meningkat pada saat ini juga timbul permasalahan baru Tentu saja keterampilan bertarung dari tiap orang juga harus mengimbangi kekuatan mereka Mereka membutuhkan keterampilan bertarung yang lebih kuat seiring dengan peningkatan kekuatan masing-masing Beruntung masalah ini bukanlah permasalahan yang tidak bisa diselesaikan Karena mereka memiliki harta karun yang didapatkan dari Xia Zheng Hui Harta karun ini berisi sebagian besar keterampilan dan latihan bertarung yang cukup bagi setiap orang Untuk meningkatkan kekuatan masing-masing Pada akhirnya terkecuali Xiaoyan, Long Yi, Long Sitian, dan Ding Yue Semua orang pada akhirnya segera terbangun dan mengganti pakaian basah mereka dengan pakaian yang baru Setelah itu mereka berbincang-bincang dan tertawa-tawa di sela perbincangan Namun pada saat yang bersamaan Xia Zheng Hui membuat gerakan yang memerintahkan mereka semua untuk segera diam Tawa semua orang pun segera berhenti dan mereka segera menyadari Sepertinya ada sedikit suara di ruang gelap yang jauh dari kolam Cahaya mata air roh kuno juga pada saat ini berangsur-angsur meredup dan area Di mana mereka dapat melihat dengan jelas juga terbatas Namun pada saat ini kekuatan jiwa keadaan suci Xia Zheng Hui secara alami berada di ruang gelap ini seperti mata tajam Setiap gerakan di sekitarnya pada saat ini seolah-olah dibawa kendali dari Xia Zheng Hui Ilusi ini telah dibentuk oleh Xia Zheng Hui oleh karena itu begitu seseorang memasuki lembah Xia Zheng Hui akan segera mengetahui hal tersebut Semua orang pada akhirnya pada saat ini segera berkumpul di sekitar Xia Zheng Hui Sementara Xia Zheng Hui masih tetap diam Pada akhirnya setelah beberapa saat Xia Zheng Hui segera berkata dengan suara yang rendah bagaimana mungkin ini bisa terjadi Xiao Zhan pun sedikit bingung mendengar apa yang digumamkan oleh Xia Zheng Hui dan segera bertanya apa yang terjadi Xia Zheng Hui berkata dengan pelan bahwa seseorang pada saat ini telah masuk Ekspresi semua orang pun seketika menjadi gelap ketika mereka mendengar hal tersebut Mereka pada akhirnya menoleh untuk menatap ke arah Xiaoyan dan yang lainnya yang duduk bersila di mata air roh kuno empat warna Pelatihan mereka belum selesai dan jika musuh menyerang pada saat ini hal itu akan segera merugikan bagi mereka Namun meskipun begitu mereka pada saat ini menyadari ada mayat iblis yang pada saat ini berdiri di hadapan mereka Kekuatannya juga telah menjadi semakin kuat dan hal itu bisa membuat mereka sedikit merasa lebih nyaman Xiao Zhan pada akhirnya segera melambaikan tangannya tanpa rasa takut dan berkata apa yang harus mereka takutkan Bukankah pada saat ini mereka memiliki mayat iblis di hadapan mereka Dengan mayat iblis dan kelompok Xiaoyan yang tersisa Bahkan jika mereka berhadapan dengan dosian bintang tiga mereka tidak perlu takut Mendengar hal tersebut Xia Zhenghui pada saat ini mengerutkan kening Pada akhirnya ia segera lanjut berkata akan baik-baik saja jika hanya ada satu tim Tetapi jika tebakan dari Xia Zhenghui benar setidaknya ada dua tim yang memasuki ilusi ini Jumlah orang yang memasuki ilusi pada saat ini diperkirakan mencapai 30 orang Dengan begitu hal tersebut akan sangat sulit untuk ditangani Mendengar hal tersebut semua orang pada saat ini benar-benar kembali merasa tegang di hati masing-masing Sementara itu Xia Zhenghui pada saat ini kembali melesatkan kekuatan spiritualnya Untuk memastikan aura masing-masing orang yang memasuki ilusi Pada saat ini aura orang-orang tersebut dengan hati-hati sedang bergerak perlahan menuju ke arah lembah Sementara itu jauh di dalam lembah pada saat ini di mata air spiritual kuno empat warna Beberapa orang yang masih berlatih memancarkan lingkaran cahaya samar Gelembung muncul di mata air dari bawah permukaan dari waktu ke waktu sebelum akhirnya segera meledak Suara ini tentu saja akan bisa didengar oleh semua orang yang pada saat ini berada di sekitaran lembah Xia Zhenghui pada akhirnya segera mengeluarkan batu jiwa dan memerintahkan semua orang untuk menempatkan batu jiwa tersebut pada posisi yang telah ia tentukan Di dalam kegelapan ini di ruang yang awalnya sunyi pada akhirnya suara berangsur-angsur menjadi semakin jelas Langkah kaki pada saat ini terdengar mendekat saat Xiaoyan dan yang lainnya menyerap mata air roh ono empat warna Setelah peletakan batu jiwa pada akhirnya ruangan di sekitar kelompok tim fearless pada saat ini kembali tenggelam ke dalam kegelapan Pada saat cahaya akan menghilang di dalam kegelapan di hadapan semua orang Pada saat ini beberapa bayangan hitam melintas dan segera dua cahaya hitam tiba-tiba menyalah Mereka memiliki ekspresi yang sangat gejam dan pada saat ini langsung menyerang ke arah mayat iblis Tubuh mayat iblis pada saat ini memancarkan cahaya redup dan itu adalah satu-satunya target yang ada di sekitaran sini Kedua orang tersebut menyerang mayat iblis dan seketika suara senjata tajam menusuk daging terdengar di kelompok Xiaoyan Kedua sosok hitam itu juga seketika menyadari bahwa sepertinya mereka telah ditipu Keduanya pada saat ini segera mundur tetapi bagaimana mungkin mayat iblis itu melepaskan mereka Dua cakar pada saat ini segera melesat dari mayat iblis Kedua belah pihak saling berhadapan dan dua sinar cahaya hitam pada saat ini segera melesat setelah menerima pukulan di dada dari mayat iblis Dua cahaya hitam pada akhirnya berangsur-angsur padam disertai dengan dua jeritan menyakitkan Terjadi keributan di dalam kegelapan dan sosok padat pada akhirnya segera muncul di hadapan mayat iblis Salah seorang pemimpin di antara kelompok tersebut pada saat ini segera berteriak Ia bertanya begini kak perilaku dari tim fearless Kelompok macam apakah mereka yang bersembunyi di dalam kegelapan Mendengar suara teriakan tersebut pada saat ini Xia Zhenghui segera berkata kepada kelompoknya Xia Zhenghui berkata bahwa mereka tidak bisa duduk diam dan menunggu kematian Mereka harus menunda waktu untuk tuan muda Xiaoyan dan yang lainnya selesai berkultivasi Xia Zhenghui baru saja menyusun ilusi pasir hisap dan itu seharusnya bisa menjebak beberapa orang Mereka belum bisa mengetahui kekuatan lawan dan mereka pada saat ini tidak boleh menghadapi lawan secara langsung Mereka harus menunda waktu sebanyak mungkin dan pada pertempuran kali ini Mereka juga dapat menguji kekuatan dari mayat iblis Setelah selesai berbicara pada akhirnya pikiran Xia Zhenghui segera bergerak dan sosok mayat iblis Iblis tiba-tiba bergegas dengan momentum yang sangat mendominasi ia segera melancarkan serangan terhadap bayangan hitam di kegelapan tanpa rasa takut Semua orang yang berada di kelompok yang baru saja sampai juga segera menyadari hal tersebut Pemimpin mereka segera berkata bahwa ternyata ini adalah mayat iblis Ia segera memerintahkan semua orang untuk mengkonsentrasikan semua senjata dan menyingkirkan mayat iblis ini terlebih dahulu Pada akhirnya belasan bayangan hitam juga benar-benar menyerang mayat iblis setelah perintah terdengar Orang-orang yang bersembunyi di kegelapan juga dengan cepat segera meluncurkan strategi mereka Xia Zhenghui pada saat ini menjadi mata semua orang dan memberitahu lokasi musuh melalui transmisi suara jiwa Pada akhirnya kelompok Xiaoyan juga pada saat ini melesat untuk menghabisi satu persatu musuh yang berada di hadapan mereka Kekuatan serangan dari mayat iblis sendiri sudah sangat kuat Terlebih lagi di dalam kegelapan pergerakannya benar-benar sangat sulit untuk dilihat Satu-satunya cara bagi kelompok yang menyerang kelompok Xiaoyan adalah menyalahkan api Tetapi pemimpin mereka melarang hal tersebut karena hal itu akan mengekpos terlalu dini identitas mereka Pada akhirnya mereka hanya bisa bertahan di tengah gempuran dari kelompok Xiaoyan Pada saat ini kecepatan Ziying benar-benar sangat cepat dan bahkan tanpa sia Zhenghui Pendengaran yang tajam dari Ziying juga sudah cukup untuk membedakan lokasi musuh Ziying bermanuver dengan mudah di dalam kegelapan dan pada saat ini terdengar banyak teriakan yang memekahkan telinga Tetapi meskipun Ziying dapat dengan mudah menghabisi beberapa orang Banyak orang di antaranya tidak lemah dan kekuatannya jauh lebih kuat jika dibandingkan dengan Ziying Dengan begitu maka mereka benar-benar tidak akan bisa dibunuh dengan mudah Di tengah-tengah gempuran dari kelompok tim Fearless di bawah kegelapan Pada saat ini seorang prajurit segera berkata bahwa jumlah mereka sangat banyak Mendengar hal tersebut pemimpin tersebut pun segera berkata apa yang pada saat ini mereka takutkan Mereka hanyalah sekelompok sampah dengan kekuatan Dodi Dengan kekuatan mereka apa yang bisa mereka lakukan kepada dosen bintang 1 atau bahkan bintang 2 Mendengar hal tersebut pada akhirnya kelompok tersebut pun pada saat ini kembali membangkitkan semangat juang mereka Pada akhirnya di dalam kegelapan suara pertempuran pada saat ini menjadi semakin intens Pada saat yang bersamaan pada saat ini di titik tertentu di dalam lembah Sesosok tubuh diam-diam muncul dari kegelapan dan berdiri di samping kolam Sosok tersebut pada saat ini memiliki rantai besi yang melingkar di tangannya Tidak ada rambut di kelapanya dan banyak bekas luka di wajahnya akibat berbagai senjata Sosoknya memandangi sosok yang duduk bersilah di mata air Sementara itu Xia Zhenghui pada saat ini juga tiba-tiba terkejut Seolah-olah tidak menyangka seseorang akan bisa keluar dari ilusinya Xia Zhenghui pada saat ini tanpa sadar bergumam apa yang sedang terjadi Pada saat ini selain dari Xia Zhenghui hanya ada Kianing dan Langtian yang tidak pandai bertempur Sementara itu Xia Zhenghui juga menyadari bahwa sosok tersebut tampaknya pada saat ini telah menemukan keberadaan Xia Zhenghui Pada akhirnya sosok tersebut menoleh perlahan dan menatap ke arah Xia Zhenghui Dan berkata ternyata ada seorang ilusionis yang sangat mahir Ia sangat mengagumi skill yang dimiliki oleh Xia Zhenghui Oleh karena itu ia akan menyelamatkan hidupnya Sosok kepala botak itu pun pada saat ini menatap tajam ke arah Xia Zhenghui yang berada di arah mata air Sementara itu kekuatan spiritual keadaan suci Xia Zhenghui pada saat ini meledak dan menyerbu ke dalam pikiran si botak gila Wajah si botak pada akhirnya tiba-tiba menjadi gelap setelah merasakan sarangan spiritual dari Xia Zhenghui Namun pada saat ini ia masih berbicara seolah-olah sarangan tersebut hanya menggelitiknya Ia berkata sepertinya ilusionis ini benar-benar sangat bodoh Ada lebih dari 30 orang disini dan kebanyakan dari mereka adalah dosian bintang satu Ada juga beberapa dosian bintang dua dan untuk line up seperti itu Apakah sang ilusionis berpikir mereka akan lolos dari kematian? Menghadapi ancaman dari si botak pada saat ini Xia Zhenghui benar-benar tidak peduli apalagi takut Kekuatan keadaan suci Xia Zhenghui pada saat ini kembali dilesatkan dengan skala yang lebih kuat Si botak pun kembali merasa sakit dan pada saat ini benar-benar tidak bisa menerima dengan apa yang dilakukan oleh Xia Zhenghui Pada akhirnya ia segera berteriak kepada Xia Zhenghui bahwa sang ilusionis benar-benar mencari kematian Dengan penuh kemarahan pada saat ini lengannya pun seketika digenggam Tingyu yang berlapis dengan rantai besi pada saat ini segera dilesatkan dengan satu langkah ke arah Xia Zhenghui Sumber orijin abadi yang kuat pada saat ini benar-benar ditampilkan membuat Xia Zhenghui pada saat ini terkejut Ekspresi Xia Zhenghui pada akhirnya menjadi semakin serius dan kekuatan spiritual keadaan suci tiba-tiba menjadi substansi Kekuatan yang tak terlihat segera mengeras menjadi perisai tak terlihat di hadapan Xia Zhenghui Melihat hal ini si botak pun segera berkata sepertinya selain memiliki kekuatan spiritual yang kuat Tampaknya si ilusionis tidak memiliki jejak doki di tubuhnya Bukankah hanya dengan kekuatan spiritual benar-benar dapat dikatakan sang ilusionis sangat bodoh di dalam pertempuran? Pada akhirnya sosok tersebut benar-benar meninju perisai tak terlihat dari Xia Zhenghui Benturan keras pada saat ini terjadi dan si pria sedikit terkejut karena tinjunya pada saat ini terhenti Sementara itu Xia Zhenghui melirik orang yang duduk bersilah di mana Xiaoyan dan yang lainnya pada saat ini masih tidak bergerak Xia Zhenghui merasa sedikit cemas karena kekuatan dari si botak di hadapannya ini benar-benar melampaui kemampuannya Jika saja pada saat ini mayat iblis tidak berurusan dengan 30 orang Xia Zhenghui tidak akan takut pada pria botak dengan mengandalkan kekuatan mayat iblis Pada akhirnya di tengah-tengah keputus asaan ini Xia Zhenghui memerintahkan Kiyaning, Langtian, dan Huohonger untuk segera mundur Ketiganya pun dengan cepat mundur sementara tinju dari si botak benar-benar menghancurkan perisai dari Xia Zhenghui Xia Zhenghui pun mundur beberapa langkah dan menyadari hal tersebut Langtian pada akhirnya mengepalkan tinjunya dan bergumam sungguh sangat sial karena mereka juga harus bersiap untuk bertempur Kiyaning dan Huohonger juga pada saat ini mengepalkan tinjunya dan mereka benar-benar bersiap untuk bertempur Sementara itu di sisi lain pada saat ini si botak kembali melesapkan tinju ke arah Xia Zhenghui Xia Zhenghui mati-matian kembali membentuk perisai dari kekuatan spiritual untuk berhadapan dengan tinju Namun ketika tinju hendak menyentuh perisai Xia Zhenghui pada saat ini cahaya putih segera melintas Cahaya putih pun segera menyebarkan banyak kegelapan di sekitar dan mata dari si botak pada saat ini sedikit terkejut Pada saat yang sama ia merasakan kekuatannya melemah dengan cepat dan ia buru-buru menarik kembali tinjunya Setelah menstabilkan sosoknya ia pun melihat dengan seksama dan melihat ke arah cahaya putih yang perlahan memudar Pada saat ini sosok yang mengejutkan semua orang segera muncul di hadapan mereka Cahaya putih ini ternyata adalah Kiyu-Kiyu yang baru saja menahan serangan tinju dari si botak Kiyu-Kiyu yang tidak pernah menampakkan dirinya karena selalu melakat pada langtian pada saat ini merasa sangat marah Kiyu-Kiyu menganggap langtian sebagai ladang makanan dan ketika langtian pada saat ini tertekan Tentu saja Kiyu-Kiyu pada saat ini benar-benar berontak Kiyu-Kiyu telah melahap banyak pil dari langtian dan kekuatannya pada saat ini masih berada di bintang tujuh Dodi Semua orang di tim virus juga tahu bahwa pengalaman hidup Kiyu-Kiyu sangat luar binasa Terlebih lagi ia juga tidak lahir di benua Dodi melainkan berasal dari alam lain Kiyu-Kiyu pada saat ini tampak tidak puas saat melihat langtian benar-benar ditekan dan mengeluarkan suara yang terkesan marah Pada saat ini langtian dan yang lainnya benar-benar terkejut karena Kiyu-Kiyu benar-benar melindungi semua orang dengan kekuatannya yang hanya seorang Dodi bintang tujuh